Bupati Tabanan Ikomang Gede Sanjaya membuka Festival Bonsai ke-5 serangkaian hut ke-528 kota tabanan yang digelar di lapangan Dangin Cari. Masyarakat pun dapat menikmati Festival Tanaman Kerdil ini yang dipamerkan selama beberapa hari. Dibuka Bupati Tabanan Ikomang Gede Sanjaya Festival Bonsai ke-5 serangkaian hut ke-528 kota tabanan digelar di lapangan Dangin Cari. Diramaikan sekitar 700 bonsai dari berbagai jenis tanaman, ajang seni mengolah tanaman ini mendapat apresiasi dari Bupati Komang Sanjaya. Menurut Bupati Sanjaya, seni yang mencakup berbagai teknik pemotongan dan pemangkasan tanaman, perawatan, serta pembuatan akan menyebar di atas batu dapat menjadi sumber penghasilan tambahan bagi para penggemarnya. Bonsai yang dikreasikan oleh masyarakat Bali ini bahkan diakini mampu bersaing dengan tanaman bonsai dari luar Bali maupun luar negeri. Memiliki nilai estetika yang tinggi, tanaman bonsai pun mampu dihargai ratusan juta, bahkan miliaran kupiah. Jadi ini perstarian hutang, jadi ini bisa dijaga dan dilestarikan daripada hidup liar, jadi dilestarikan, membuat estetika indah, rumah, dan lain-lain. Juga akhirnya memiliki nilai ekonomis yang sangat besar. Dalam kesempatan ini, Bupati Sanjaya berharap festival bonsai semakin diminati oleh masyarakat, sehingga perekonomian tabanan dapat bangkit dan berimbas pada kesejahteraan seluruh masyarakat. Dari Tabanan Made Argao, I-News, melaporkan. Selamat menikmati.